Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Tribuners Sekali ini bersama saya, Pak Ujino Fiandi, kontributor Kabupaten Cianjur Melaporkan telah terjadi kecelakaan lalu lintas Dimana sebuah truk teronton Menabrak sebuah rumah di Jalan Raya Cianjur Sukabumi Tepatnya di Desa Gekbrong, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur Dan tampak ada satu motor juga yang memang Ada dua kendaraan motor yang juga Belum diketahui untuk korban jiwa sendiri Belum bisa dapat diketahui karena PH Kepolisian yang saat ini masih melakukan Evakuasi dan proses pengemanan jalur di sekitar arah Cianjur Sukabumi Belum diketahui tadi sudah ada 3 ambulan yang membawa korban kecelakaan ini Dan tampak kepala ataupun bagian depan truk ini mengalami kerusakan yang cukup parah Dan dikabarkan supir ataupun pengendara pengembudi mobil sempat terjepit Dan saat ini sudah berhasil dievakuasi oleh warga dan pihak kepolisian Sehingga saat ini proses evakuasi terhadap Kenaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini Sedang dievakuasi oleh pihak kepolisian Tata-tata spores Cianjur Dan tampak Satu rumah mengalami kerusakan yang cukup parah Dan tampak rumah sebelahnya pun temboknya tampak jebol Dan saat ini keluarga masih mengerumuni di sekitar lokasi kejadian Belum diketahui jelas penyebab kecelakaan ini Namun diduga faktor kecelakaan ini diduga akibat rembol Ini saat ini diinformasikan bahwa Sudah ada tiga korban Belum diketahui apakah meninggal dunia atau luka-luka Selain itu situasi arus lalu lintas di jalan raya Cianjur Sukabumi Di kecamatan Gekbrong Ini mengalami kemacetan yang cukup lumayan Sehingga membuat arus lalu lintas di sekitar ini pun mengalami kemacetan Demikian laporan kontributor Kabupaten Cianjur Jangan lupa nanti, bahkan Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia